Kedatangan rombongan KTTG20 di Taman Hutan Rakyat atau Tahurangurah Rai Bali mendapat sambutan dari anak-anak berbusana adat Bali lengkap dengan bendera kecil di tangan mereka. Selain itu, kedatangan Kepala Negara Peserta KTTG20 ini juga disambut dengan gambelan balai ganjur anak-anak SMP yang ada di Denpasar. Rombongan Kepala Negara KTTG20 ke Taman Hutan Rakyat atau Tahurangurah Rai Bali serangkaian menghadiri kegiatan tambahan KTTG20 dengan agenda menanam tanaman bakau dan sekaligus menyaksikan proses konservasi hutan bakau. Sebelumnya, kedatangan rombongan KTTG20 ini sempat mundur dari waktu yang sebelumnya sudah disiapkan. Akan tetapi, peserta tetap datang dengan rombongan mereka masing-masing. Agenda tambahan kedatangan Kepala Negara Peserta KTTG20 ke Tahurang merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menjaga alamnya. Tahurangurah Rai ini sebenarnya sudah diresmikan sejak tahun 1992 dengan luas 1,8 hektare lebih. Agung Kayike, Kompas TV, Denpasar, Bali